selamat menikmati bujur Jepara dikurangi bujur kota yang dimaksud kalau ini nilainya plus maka nanti nilai wasatus syames dan seterusnya disini plus tapi kalau nilainya minus semisal nilainya main 14 maka disini nilai wasatus syamesnya untuk selisih bujur Jepara dan kota yang dimaksud ini minus jadi ini tidak semua nanti ditambah tapi dikurangi kalau nilainya minus tapi kalau nilainya plus ini nanti ditambah semua dari tahun tam sampai ke bawah langkah ini sebenarnya kita bisa mengeliminir kita bisa meminimalisir langkah ini semisal ini selisih bujur Jepara dan kota 14 menit dengan cara apa? dengan cara ini ditambahkan 2 menit gitu aja ditambahkan menitnya huruf jadi ini nanti 14 nggak ada cuma disini jadinya 16 begitu saja kalau dikurangi misalnya ini kan 2 dikurangi 10 menit ini kan jam 6 lebih 2 menit dikurangi 10 menit berarti ini jam 5 lebih 52 menit bisa seperti itu sebenarnya kita cuma disini pakai cara yang awal dulu kita tulis disini cuma kalau nulis seperti ini perlu hati-hati saya ulangi sekali lagi perlu hati-hati kalau hasil selisih bujur ini belakangnya dibagi 15 ya kalau tempat yang kita hitung itu selisih-selisih bujurnya hasilnya positif artinya bujur tempat yang kita hitung itu berada di sebelah baratnya kota Jepara berarti kan positif maka nanti ditambah tapi kalau negatif semisal daerah Surabaya daerah Tuban itu kan di sebelah timurnya Jepara ini Jepara 110 daerah Tuban mungkin bujurnya 111 gitu kan 111 derajat maka nanti disini disini negatif kalau negatif gimana maka nanti ini nilai haroka tunayirannya juga negatif dikurangi bisa dipahami ya jadi kalau positif ini berarti nilainya positif tapi kalau negatif ini juga negatif nah untuk mengeliminir itu bisa semisal disini selesai bujurnya semisal selesai bujur Jepara dengan Tuban negatif 4 menit setelah dihitung dengan rumus ini hasilnya main 4 menit main 4 menit dikurangkan dari sini gak apa-apa jam 6 lebih 2 menit dikurangi main 4 menit berarti jam 5 lebih 58 jam 5 ini 58 atau bisa ditulis seperti ini lebih amannya tulis seperti ini cuma perlu hati-hati kalau negatif ya nanti ini dikasih tanda negatif dan seterusnya intinya dikurangi kalau negatif ya ini setelah tadi saya input nilai masing-masing dari tahun tam bulan tam dan seterusnya dan data itu saya ambil sesuai dengan data di kitab mulai dari halaman 1 sampai 63 sampai halaman 68 atau 69 setelah kita input kemudian kita jumlahkan ini bisa kita jumlahkan cara jumlahkan kalau pakai Excel mudah kita klik sama dengan kita klik Excel kita tambah klik tambah klik tambah klik tambah klik sama dengan sudah dapat hasilnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi data di kitab nurun aner tidak lebih dari 360 maka kalau hasilnya lebih dari 360 seperti ini kita bisa menambahinya dengan mod ini kita lihat hasilnya 391 coba kita tambah mod awalnya mod untuk mencari sisanya saja berapa divisornya pembaginya berapa 360 ini hasilnya 31 ini fungsinya mod kemudian ini kan masih dalam untuk desimal kita coba ubah dalam bentuk satuan derajat menit dan detik kita ingat ingat lagi caranya pemakaian fungsi trans ini derajatnya berapa 31 kita coba disini sama dengan trans peran buka ini angkanya kita potong kita sisakan berapa digit di belakang koma 0 digit peran tutup ini jadinya 31 ini derajatnya kemudian menitnya gimana sama dengan kurung buka ini dikurangi nilai desimal kurangi derajat kurung tutup kali 60 56 kemampat masih ada di belakang koma maka kita trans kita tambah trans untuk memotong trans kurung kita sisakan berapa disini di belakang koma kita sisakan 0 kurung tutup kurung tutupnya jangan sampai kurang jangan sampai lebih karena nanti akan berpengaruh sama dengan ini nilainya ini nilai menitnya kemudian detiknya gimana sama dengan kurung buka nilai desimal kurangi menit kurangi derajat dikurangi menit per 60 kurung tutup karena hasilnya nanti masih derajat maka kita kalikan 3600 ya ini jadilah nilai detiknya kalau ini kita sudah dapat data seperti ini dengan rumus tadi untuk yang menghitung ini rumusnya kan sama begitu juga ini sama ini rumusnya juga sama ini rumusnya juga sama maka kita bisa cukup kita blok seperti ini klik kanan copy kita taruh sini selama rumusnya sama bisa nah ini langsung dapat hasil seperti ini ini hasil penjumlahan mulai dari sini ke sini kemudian untuk yang ini karena rumusnya masih sama kita paste lagi di sini nah ini ini hasil kita lihat sama bagaimana dengan yang ini kita paste lagi di sini copy copy kita paste di sini nah seperti ini kemudian untuk begitu juga untuk ini artinya cukup dengan satu input rumus tadi untuk yang lain bisa dimudahkan berikutnya untuk harinya penjumlahan hari ini kita jumlahkan ini sama dengan ini tambah tambah klik kita lihat oh harinya kok 12 padahal tidak boleh lebih dari 7 maka kita pakai mod pembaginya berapa pembaginya 7 maka ini belakang kasih koma 7 sampai sini kita sudah mendapatkan nilai jumlah atau dalam kitab disebut dengan al-jem'u sebelum nanti mendapatkan al-harokat al-matlubah harokat yang dicari satu step lagi untuk mencapai harokat al-matlubah yakni kita mencari nilai Tafawod Tafawod ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi kita mengambilnya dari halaman 70 kita lihat pada halaman 70 kita lihat pada halaman 70 di kitab Tafawod di jadwal daqo ikit Tafawod untuk khudu bitu lishamas jangan sampai salah bukan di kitab risalahnya tapi di kitab jadwal jadwal valaknya di halaman 70 ada jadwal daqo ikit Tafawod yukho tukho bitu lishamas jadwal daqo ikit Tafawod diambil dengan nilai Tulus Shamas kalau disini jadwalnya seperti ini pertanyaan saya Tulus Shamas maka disini menurut saya tidak tukho bitu lishamas tapi apa tukho lupi wasat shamas diambil dari nilai wasat shamas ini nilai wasat shamas 3-1 derajat 5-6 menit 2-6 detik kita lihat di halaman 70 itu jadwal daqo ikit Tafawod tukho tukho bitu lishamas jadi kalau menurut saya tukho itu bukan bitu lishamas tapi biwas sat shamas karena nilai tulus shamas belum kita ketahui disini kalau kita lihat di bagian atas itu ada derajat antara 0-330 rentangnya per kolomnya 30 derajat sampai ke bawah antara 0-30 0-1 dan seterusnya rentangnya per 1 derajat cara membaca tabel ini kita lihat di sebelah atas ada tanda minus ada tanda plus plus kalau di kitab ini ditandai dengan 2 strip atau tanda sama dengannya itu maksudnya plus kalau minus cuma 1 strip kita lihat nilai 31 derajat 56 menit ini sudah mendekati nilai 32 derajat kita lihat di kitab 32 derajat nilai daqo ikit Tafawod atasnya berapa oh 2 plus atau minus kita lihat tanda atasnya minus nah itu sebelah atas 30 sebelah kiri 2 32 nilai daqo ikit Tafawod nya 2 kalau 31 berapa daqo ikit Tafawod nya juga 2 oh berarti disini nilai daqo ikit Tafawod nya 2 kita dari sini bisa melihat perbedaan 1 derajat pun nilai wassatu syames itu tidak begitu signifikan terhadap nilai daqo ikit Tafawod sehingga dalam mel ini kita bisa pakai 31 oke mau pakai 32 oke untuk lebih hati-hatinya karena ini 31 derajat 56 menit ini sudah mendekati 32 maka kita pakai yang 32 32 disini nilai daqo ikit Tafawod nya daqo ikit Tafawod nya 2 menit 2 menit sudah mendapatkan nilai daqo ikit Tafawod kemudian kita lihat 2 menit itu kalau di halaman 69 berapa nilai harokatu nah disini sudah sempat saya cari 2 menit ini 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 nilai harokatun nayiren nya ini nilai harokatun nayiren nya wasatus samus nya 5 detik wasatus samus nya 5 detik dan seterusnya kita coba lihat lagi daqo ikit Tafawod itu tadi plus atau minus 2 itu oh ternyata minus minus 2 menit berarti 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 ini nanti jumlah jumlah yang ada disini tidak ditambah dengan harokatunayiren nya Tafawod tapi dikurangi kenapa karena nilai Tafawod nya minus maka disini kita kurangi ini kita kurangi wasatus samus kita kurangi wasatus samus ternyata Tafawod karena yang sebelah sini ruhnya sama bisa kita copy ini inilah harokah almatlubah hasil akhir dari pergerakan mata nilai wasatus samus sampai okudatul komar bagaimana untuk merubahnya ke derajat menit dan detik ini tadi kita copy kita pastikan disini yang penting rumusnya sama tempatnya juga sama nah ini sudah ketemu nilai harokatul matlubah harinya masih sama sampai sini kita sudah mendapat data akhir harokah matlubah pertama wasatus samus harinya 5 derajat 31 derajat 56 menit 21 detik wasatus samus sekian sampai 27 derajat 53 menit 7 detik sampai sini kita sudah mendapatkan nilai harokat matlubah untuk selanjutnya nanti kita menghitung nilai tul syames dan tul komar itu dulu pembahasan pada pertemuan kali ini kita lanjutkan di pembahasan yang akan datang terima kasih Terima kasih.